Perbedaan Armadillo dan Trenggiling Armadillo dan Trenggiling mungkin terlihat mirip, namun kedua hewan bersisik ini tidak memiliki garis keturunan yang sama. Armadillo diambil dari bahasa Spanyol, yang berarti si kecil berlapis baja. Sementara Trenggiling mendapatkan namanya dari bahasa Yunani kuno yang berarti berpakaian sisik. Armadillo dan Trenggiling adalah hewan mamalia omnivora. Mereka sama-sama memakan serangga, vertebrata kecil, dan tanaman. Banyak orang belum tahu bahwa Armadillo juga lebih sering tidur. Ketika waktunya tidur, mereka bisa menghabiskan waktu hingga 16 jam per hari. Namun, ketika waktunya bangun, mereka aktif mencari makan di pagi atau sore hari. Armadillo merupakan binatang asli Amerika yang hidup pada berbagai lingkungan. Sisik Armadillo dan Trenggiling sama-sama keras dan terbuat dari keratin, yang merupakan bahan yang sama yang membentuk kuku dan rambut manusia. Pada Armadillo, baju besinya dibentuk oleh lempengan tulang dermal yang ditutupi sisik keratin yang disebut sisik. Sementara sisik Trenggiling cenderung lebih fleksibel dan terdiri dari sisik yang tajam seperti piring yang saling tumpang tindih. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Perbedaan lain dari kedua hewan ini adalah dari habitat dan penyebarannya. Kedua hewan tersebut memang menikmati iklim tropis yang panas. Terkadang, Trenggiling maupun Armadillo dapat ditemui di daerah gurun, hutan hujan dan padang rumput. Namun, kedua hewan ini tidak akan pernah ditemukan di habitat yang sama. Sebab, Trenggiling dan Armadillo hidup di belahan dunia yang berlawanan. Trenggiling adalah hewan yang cenderung arboreal. Mereka bisa membuat rumah di pohon atau terwongan bawah tanah. Sedangkan Armadillo hanya bersarang di bawah tanah, tinggal diliang dengan kedalaman yang bisa mencapai 15 kaki atau 4,5 meter di bawah permukaan. Trenggiling dan Armadillo rata-rata memiliki ukuran yang hampir sama. Namun, Armadillo memiliki ukuran yang lebih beragam, dari kecil hingga besar. Biasanya Trenggiling berukuran antara 30 cm hingga 1 meter. Konon, Trenggiling raksasa, ukuran tubuhnya bisa mencapai panjang hingga 139 cm atau 1,3 meter lebih dengan berat mencapai lebih dari 32 kg. Sedangkan ukuran Armadillo raksasa, atau spesies Armadillo terbesar, dapat mencapai panjang 1,4 meter lebih dengan berat lebih dari 53 kg. Namun, ada pula Armadillo yang berukuran sangat kecil dengan panjang hanya sekitar 8 cm hingga 15 cm dengan berat hanya 4 oz. Jika Trenggiling memiliki mekanisme pertahanan dengan cara meringkuk membentuk bola untuk melindungi diri dari pemangsa, namun tidak dengan Armadillo. Armadillo akan menghindari pemangsa dengan cara melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan berlindung di tempat yang tebal. Pada beberapa kesempatan, mereka mungkin juga mencoba menggali jalan mereka ke tempat yang aman menggunakan cakar mereka yang kuat. Terima kasih telah menonton!